Jangan sampai ketidaksanggupan kita belum mampunya kita mengamalkan syariat menjadikan kita terjatuh ke dalam dua dosa yang kedua-duanya merupakan pembatal keislaman seseorang. Hanya karena kita belum mampu atau tidak sanggup, jangan sampai satu kita mengolok-olok syariat tersebut yang kedua kita membenci syariat tersebut. Karena menjadikan syariat sebagai bahan candaan dan olokan ini merupakan pembatal keislaman. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'ataziru qad gafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kalian saling memperolok? Tidak perlu minta maaf karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita saling mengolok dengan menggunakan syariat. Bercanda dengan menggunakan syariat. Mengundang gelak tawa daripada orang lain hanya ingin orang lain tertawa. Tapi yang kita bawa adalah tema syariat hati-hati. Karena ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua. Jangan sampai karena kita belum mampu mengamalkan suatu syariat, kita membenci syariat tersebut. Terkadang kita seperti itu. Yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amalan mereka. Para ulema menjelaskan keadaan dibatalkannya amal seseorang itu menandakan bahwasannya dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Benci. Ketika kita belum mampu, misalnya ada ibu-ibu yang belum mampu berhijab dengan sempurna, belum mampu bercadar, jangan sampai dia membenci syariat cadar. Apalagi mengolok-olok orang yang bercadar. Walaupun kita belum mampu mengamalkannya, setidaknya jangan sampai ada dua dosa besar ini pada diri kita. Jangan kita jadikan dia sebagai bahan olokan dan jangan pernah membenci. Tapi tangisilah keadaan kita di mana kita belum bisa mengamalkan Islam secara kafah. Terima kasih telah menonton!